Ex-Sekretaris Utama, Sestama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Harmen Shah, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Harmen Shah diperiksa terkait perannya sebagai kuasa pengguna anggaran, KPA, Pengadaan Alat Pelindung Diri, APD, COFID-19 pada Kementerian Kesehatan, Kemengkes, menggunakan dana siap pakai pada BNPB tahun 2020, berdasarkan penuturan juru bicara KPK, Tes Samahardika Sugiyarto, Sestama BNPB pada tahun 2019 hingga 2020 itu diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada. Selasa, 30 Juli 2024, lalu, didalami peran yang bersangkutan sebagai KPA dana siap pakai di BNPB, kata Tes Samahardika Sugiyarto kepada wartawan, Kamis, 1 Agustus 2024, dinukil dari Kompas.com, pada hari yang sama. Lembaga antirasuah ini memeriksa Agus Subarkah, AS, yang merupakan seorang miras swasta, AS, didalami terkait dengan pembelian aset, ucap Tes Samah. Sebagai informasi, ada tiga pihak yang dijadikan tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, Budi Silvana, Direktur PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik, dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Eki, Satrio Ibo, akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh ketiganya, timbul kerugian keuangan negara mencapai 300 miliar rupiah, diketahui. KPK tengah mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan APD Cofit, 19 di Kemengkes Tahun Anggaran 2020-2022, total sebanyak 5 juta set APD dengan nilai proyek 3,03 triliun rupiah yang dikorupsi. Ini mengakibatkan negara rugi hingga 300 miliar rupiah, para tersangka dijerat dengan pasal memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terkait penanganan perkara ini, 5 orang telah dicegah berpergian ke luar negeri, kelima orang tersebut adalah Budi Silvana, PNS Kemengkes, Satrio Ibo, Swasta, Ahmad Taufik, Swasta, Aisdar Yusuf, Advokat, Dan Harmen Syah, PNS BNPB, belakang KPK menambah 3 orang dalam. Daftar Pencegahan ke luar negeri Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.